Seorang pejabat di Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kabupaten Banjar, dinyatakan positif terjangkit COVID-19. Terkait hal ini, pemerintah daerah Kabupaten Banjar mengambil sikap menutup sementara pelayanan di kantor Kelurahan Tanjung Rema Darat. Penutupan pelayanan di kantor Kelurahan Tanjung Rema Darat akan dilakukan hingga 30 Juni 2020 dan tidak menutup kemungkinan diperpanjang. Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar juga tengah melakukan tes swab terhadap 14 staf kantor Kelurahan Tanjung Rema Darat. Sementara pejabat Kelurahan yang dinyatakan terjangkit COVID-19 mengisolasi diri di rumahnya sendiri dengan tetap mendapat pengawasan khusus dari tim medis. Jadi memang di situ lurahnya memang berkomfirmasi positif. Makanya seluruh pegawai di sana kita sudah melakukan swab pada hari kabus tadi. Dan untuk sementara sambil menunggu hasil swab, Kelurahan tersebut untuk sementara ditutup jadi tidak melakukan pelayanan di kantor masyarakat dulu. Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar masih menunggu hasil tes swab 14 staf Kelurahan Tanjung Rema Darat untuk mengambil langkah lanjutan. Baik terhadap staf yang terjangkit maupun terhadap kebijakan lamanya penutupan kantor Kelurahan Tanjung Rema Darat. Sementara untuk mencegah penyebaran COVID-19 melalui kantor Kelurahan ini, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar telah melakukan penyemprotan disinfektan.